Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Selebritis terkemuka Indonesia, Baim Wong, baru saja belajar hal penting dalam kariernya. Pelajarannya ini, jangan pernah, jangan pernah menyinggung perasaan kadrun. Karena kalau Anda lakukan itu, serangan bertubi-tubi akan datang. Kadrun akan menggunakan segala cara untuk menyerang Anda. Sebenarnya sih apa yang dilakukan Baim biasa-biasa saja. Ketika Presiden Jokowi berulang tahun 21 Juni lalu, Baim menulis Instagram berisi ucapan selamat. Selamat ulang tahun Pak Jokowi, Presiden terbaik pilihan saya di arah sekarang tulisnya. Tetap jujur dan jangan pernah takut hadapi segala cobaan ya Pak, tambahnya. Itu kalimat Baim. Gak ada yang berlebihan dari kalimat itu. Saya malah merasa Baim sebenarnya cukup berhati-hati. Dia tidak bilang Presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia misalnya. Atau Presiden terbaik Indonesia. Dia cukup berhati-hati dengan menambahkan kata-kata Presiden terbaik pilihan saya di era sekarang. Jadi dia muji, tapi tidak berlebihan. Tapi itu saja rupanya sudah bikin marah kadrun. Sebagaimana kemudian diberitakan banyak media, para netizen kadrun pun membuli Baim. Ada yang marah-marah, ada yang bilang kecewa dengan pilihan Baim, ada yang mengancam akan meng-unfollow media sosial Baim. Baim sendiri bilang dia heran bahwa dia dibuli padahal dia sekedar mengucapkan selamat. Dia sempat bilang dia tidak akan terpengaruh dengan serangan itu. Di sebuah media Baim bilang, Gue mah gak mikirin bro, gak mempan, bukannya saya sombong. Tapi kalau mikirin mah namanya orang bodoh. Tapi ternyata seenggak pedulinya Baim, dia akhirnya merasa perlu berkompromi. Ucapan ulang tahun Baim Wong untuk Presiden Jokowi di Instagram direvisi. Ia menghapus ucapannya yang memuji Presiden dan hanya menyisakan kalimat selamat ulang tahun. Kolom komentarnya pun ia tutup. Ia bahkan merasa perlu meminta maaf karena menimbulkan kegaduhan. Saya mau bilang maaf kalau ada sesuatu yang saya lakuin tapi menggerakkan opini kalian. Saya tidak ada niatan kesitu sama sekali. Demi Allah, kata Baim. Orang Muslim tahu dong kalau udah demi Allah itu seperti apa. 0% saya ke arah situ. Saya tidak ada unsur politik sama sekali lanjutnya. Tapi cerita tidak berhenti disitu. Dua hari kemudian, Baim mengundang Felix Siaw dan Fatih Karim untuk memberi tausiyah di pengajian keluarga yang disiarkan melalui Youtube. Felix dan Fatih adalah dua aktivis Hisbut Tahrir Indonesia yang selama ini konsisten mengkampanyekan penerapan syariah dan hilafah di Indonesia. Dalam pengajian di rumah Baim itu, Felix dan Fatih sama sekali tidak bicara politik. Tapi dengan mudah kita bisa pahami bahwa Baim sedang berusaha menenteramkan hati para penggemarnya. Dia seperti memberi isyarat pada para kadrun. Jangan risau, saya mengagumi Jokowi. Tapi saya tetap mengagumi tokoh-tokoh pro hilafah. Bagaimana ya kita sebaiknya membaca kejadian ini? Banyak pendukung Jokowi kecewa tentu saja dengan Baim. Baim memang jadinya terkesan seperti tidak punya sikap tegas. Kalau dia sekedar merevisi kata-kata di Instagramnya, mungkin orang masih bisa memaklumi. Sebagai selebritis, dia tentu tidak ingin kehilangan penggemar. Tapi kalau dia ternyata merasa harus mempromosikan Felix dan Fatih, dia terkesan bergerak terlalu jauh menghianati apa yang dipercayanya. Baim tentu tahu siapa itu HTI. Kalau kita buat pemetaan spektrum politik, kita akan menempatkan Presiden Jokowi dalam kubu nasionalis religius di ujung spektrum dan Felix serta Fatih di kubu hilafah anti-NKRI di ujung spektrum yang lain. Baim menghapus pujiannya pada Jokowi dan kemudian memberi ruang luas bagi dua tokoh HTI, organisasi yang jelas-jelas adalah musuh Jokowi. Baim jadinya terlihat seperti manusia tanpa pendirian atau oportunis, yang ujung-ujungnya justru membela mereka yang menindasnya. Tapi terus terang, buat saya sih Baim adalah sekedar korban kesekian dari kaum kadrun yang memang secara sistematis, terstruktur, dan masif berusaha menghancurkan Indonesia. Coba lihat apa yang dialami Baim. Dia itu diteror karena hanya satu hal sederhana. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Pak Jokowi dan memuji sang Presiden. Pernyataan sesederhana ini ternyata sudah cukup dijadikan alasan bagi kaum kadrun untuk bergerak menteror Baim. Baim kan tidak sedang menyerang siapa-siapa. Dia hanya sedang memuji Jokowi. Namun hal semacam itu tidak akan dibiarkan oleh kaum kadrun karena apa yang dilakukan Baim akan merusak skenario yang sedang mereka bangun. Agenda kaum kadrun jelas. Mereka ingin menghancurkan reputasi Jokowi. Mereka ingin masyarakat percaya bahwa Jokowi adalah pemimpin yang buruk, yang represif, yang anti-Islam, yang tidak punya legitimasi. Mereka ingin sekali terjadi krisis di Indonesia. Karena itu semakin buruk kondisi di Indonesia, mereka akan semakin bahagia. Dalam hal COVID-19 misalnya, mereka ingin Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki penanganan COVID-19 terburuk di dunia. Mereka berharap jumlah korban orang meninggal akibat COVID-19 terus meningkat. Mereka berharap krisis ekonomi memburuk. Ini semua akan melahirkan krisis kepercayaan pada pemerintah Jokowi. Masalahnya sejauh ini, apa yang mereka harapkan tidak terwujud. Survei demi survei menunjukkan rakyat tetap percaya pada Jokowi. Krisis ekonomi masih terkendali dan tragedi COVID-19 juga tidak tercipta. Karena itu satu-satu jalan yang harus ditempuh kaum kadrun adalah mempergencar kampanye yang membuat masyarakat percaya bahwa Indonesia berada dalam kondisi terburuk dan Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab atas krisis tersebut. Fakta tidak penting, yang penting image. Mereka akan terus mengulang pesan yang sama tanpa lelah. Indonesia hancur Jokowi harus turun. Bahkan dalam demonstrasi anti-RUHIP kemarin suara turunkan Jokowi nyaring diteriakan. Padahal kan gak ada hubungan antara RUHIP dengan Jokowi. Mereka menyebarkan kebohongan, fitnah, disinformasi. Dan suara itu disebarkan bukan lagi hanya oleh orang seperti Rizik Sihab tapi juga oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para influencer sakit hati yang sebenarnya berada di kubu yang sama sekali gak punya kesamaan ideologis dengan kaum pro syariah misalnya. Mereka bersatu meneriakan kebohongan anti-Jokowi. Nah orang seperti Baim Wong merusak skenario ini. Baim dengan segenap kenaifannya dan kejujurannya memuji Jokowi. Maka Baim harus dibungkam. Ada pengorganisasian netizen untuk menyerbu Baim. Baim dengan naif bertanya apa yang salah dengan mengucapkan selamat ulang tahun pada presiden saya? Tentu saja gak ada yang salah kalau yang baca pernyataan Baim adalah kaum berakal sehat. Masalahnya yang baca itu adalah kaum kadrun yang memang tidak mempedulikan akal sehat. Bagi mereka pernyataan Baim dan orang-orang yang membela Jokowi lainnya adalah suara yang harus dimatikan. Orang yang berani memuji Jokowi secara terbuka akan diserang sedemikian rupa sehingga orang-orang ini memilih untuk tidak bicara. Dalam kasus Baim, Baim kalah. Tapi kita yang mencintai bangsa dan negara ini tidak boleh pernah menyerah. Kaum kadrun itu tidak punya akal sehat. Kita berakal sehat. Dan percayalah dengan akal sehat kita akan bisa mengalahkan mereka kaum penjahat. Kalau masih punya logika jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!